Baik, selamat siang Pak Karma. Selamat siang. Izinkan sialom. Bapak, saya mau tanya pandangan Bapak. Bagaimana situasi kondisi yang terjadi di Indonesia ini, Pak? Masalah isu-isu baru yang Bapak ikuti atau pandangan Bapak seperti apa? Jadi untuk teman-teman kurakyat Papua maupun saudara-saudara kurakyat Indonesia, saya sampaikan bahwa saat ini sedang terjadi krismon di Indonesia. Buktinya dolar hari ini, tadi pagi, dini hari saya cek sudah 15 ribu. Satu dolar equal atau ditukar dengan 15 ribu rupiah. Ini kondisi sama dengan tahun 1998. Waktu Soekarto diturunkan. Itu kan satu dolar sampai 15 ribu. Jadi hari ini krismon. Jadi saudara-saudara ku rakyat Indonesia dan rakyat Papua. Kita semua hari ini dibodohi dengan kasus Verdi Sambo. Itu kenapa diulur-ulur sampai panjang supaya rakyat terpukau nonton itu dan lupa kalau hari ini sedang krisis di Indonesia. Kemudian untuk kami di Papua dengan adanya mutilasi itu untuk mengalihkan juga perhatian kami dari krisis yang sedang terjadi. Tapi untuk menutupi kasus mutilasi dibuatlah kasus Bapak Om Maleng, terus sekarang Bapak siapa? Lukas NMB, ini juga untuk pengalihan isu. Jadi kita fokus lihat itu, tidak sadar bahwa ini sedang terjadi krismon. Jadi yang punya uang, kalau bisa tarik uang dari bank simpan di rumah, atau mungkin beli emas kah, beli tanah kah, begitu. Sebab ini lagi krismon ini, atau kalau bisa beli dolar, beli dolar lah. Itu saran saya. Tapi kita di Papua tidak setakut, bersama Yesus kita jalan terus. Karena dulu krismon juga Yesus pelihara kita di tanah Papua. Emas keluar dimana-mana di dalam kota Jayapura dan di kota-kota lain. Amin. Jadi kita rani, Papua tidak perlu khawatir. Cuma pesan untuk teman-teman di Indonesia, saudara-saudara di Indonesia lainnya. Kalian bersiap-siap lah menghadapi krisis monitoring. Terima kasih.